hai semua jumpa lagi di channel YouTube Natasha kitchen di video kali ini saya mau buat bolu karamel sarang semut tanpa mixer tanpa oven kalau mau tahu cara buatnya tonton terus ikutin terus videonya sampai selesai ya pertama-tama siapkan panci lalu masukkan 430 gram gula pasir lalu ratakan kemudian masak menggunakan api sedang cenderung ke kecil setelah sebagian gulanya mulai meleleh atau mencair seperti ini kemudian lanjut kita aduk-aduk sampai gulanya benar-benar meleleh setelah gulanya benar-benar meleleh atau mencair seperti ini selanjutnya masukkan 500 ml air panas dimasukkan secara bertahap lanjut kita aduk-aduk sampai gulanya benar-benar meleleh setelah air panas masuk ada gula yang mengkristal itu tidak masalah lanjut kita aduk-aduk sampai seluruh gula benar-benar mencair atau meleleh nah ini gulanya sudah benar-benar meleleh dan air gula karamelnya sudah mendidih setelah itu matikan api kompor kemudian biarkan dulu sampai benar-benar dingin ya teman-teman selanjutnya campurkan bahan kering siapkan wadah lalu masukkan 140 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 14 sendok makan 140 gram tepung tapioca setara dengan 14 sendok makan 1 sendok teh baking powder 1 sendok teh soda kue lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata sisihkan sebentar selanjutnya siapkan satu buah wadah lalu masukkan lima butir telur suhu ruang 4 saset kental manis putih setara dengan 148 gram atau 12 sendok makan Hai 1 sendok teh panili bubuk bisa diganti dengan panili cair kemudian aduk-aduk sampai tercampur tercampur dengan rata setelah tercampur rata seperti ini masukkan bahan kering lalu aduk-aduk sampai adonan licin dan tercampur dengan rata setelah adonan licin dan tercampur rata seperti ini masukkan air gula karamelnya ini sudah benar-benar dingin atau suhu ruang ya teman-teman setelah tercampur rata seperti ini masukkan 140 gram margarin yang sudah dicairkan sebelumnya dan ini margarinnya sudah dalam keadaan dingin atau suhu ruang sebelum dicairkan setara dengan 10 sendok makan lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata Hai setelah tercampur rata sisihkan sebentar selanjutnya siapkan baking pan ukuran 24 cm kemudian olesi seluruh permukaannya dengan margarin tipis-tipis lalu taburi dengan tepung terigu kalau menggunakan loyang tulban gunakan loyang ukuran 22 kali 7 cm atau ukuran 24 kali 7 cm ya teman-teman selanjutnya masukkan adonan ke dalam baking pan dengan cara disaring lalu ini siap kita panggang atau kita masak panggang menggunakan api sedang cenderung ke kecil supaya matangnya merata dan tidak gampang gosong dan biarkan dulu seperti ini jangan langsung ditutup tunggu buihnya muncul ya teman-teman supaya bolu karamelnya tidak gampang gosong ini tetakan kompor saya saya lapisi dengan sayang bekas ataupun loyang bekas ya teman-teman setelah sekitar 30 menit dimasak ini buihnya sudah muncul kemudian tutup lanjut kita masak menggunakan api sedang cenderung ke kecil sampai benar-benar matang setelah sekitar satu jam dipanggang ini bolu karamel sarang semutnya sudah matang untuk mengecek kematangan bisa dites tusuk apabila tidak ada adonan yang lengket berarti sudah matang kemudian angkat lalu biarkan dulu sampai benar-benar dingin atau suhu ruang setelah bolunya sudah benar-benar dingin atau suhu ruang sisir pinggirannya supaya memudahkan mengeluarkan dari baking pan setelah itu keluarkan bolu karamel dari baking pan nah ini bawah bagian baking pan nya ada terlihat sedikit kotor itu tadi adonannya agak meluber sedikit ya teman-teman selanjutnya potong-potong sesuai selera bolu karamel sarang semut ini bisa juga dipanggang menggunakan oven listrik di suhu 200 derajat celcius api bawah selama 50 menit dan api atas bawah selama 10 menit sampai matang dan sesuaikan dengan oven masing-masing ya teman-teman nah ini dia bolu karamel sarang semut tanpa mixer tanpa ovennya sudah jadi bolu karamel sarang semut ini buatnya sangat mudah bahan-bahannya ekonomis mudah didapati hasilnya sangat cantik sarangnya sangat sempurna teksturnya sangat kenyal legit empuk lembut banget manisnya pas ini enak banget recommended banget dan harus dicoba terima kasih karena sudah menonton jangan lupa share like comment dan subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih